Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman dimanapun berada, saya doakan selalu dalam keadaan bahagia dan dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT. Ketemu lagi dengan saya di channel Muhammad Syafuddin untuk melanjutkan pembahasan tentang cara mensucikan air mutanacis yang kedua. Ini saya jelaskan dan saya baca dulu sebelum saya jelaskan kelanjutannya kemarin. Ini saya jelaskan dulu karena pelajaran kita disat ya. Ini pelajaran kita yaitu mudof, mudof ileh. Mudof nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwin. Kasroh, ini ada kasroh karena huruf bi, bi huruf jer. Tanda setelah huruf jer adalah majurur, isim yang setelah terletak setelah huruf jer, dibaca majurur atau jer, e-robnya jer, tanda jernya kasroh. Terus disini ketemu nakiroh bertemu dengan makrifat, maka diidofahkan, digebungkan. Digebungkan, disini mudof ileh selama-lamanya jer. Udah ya, ini pelajaran kita. Cukup. Saya terjemahkan dan saya jelaskan. Cara mensucikan air mutanajis yang kedua, yaitu air mutanajis bisa menjadi suci dengan cara, dengan cara menuangkan air terhadapnya. Misalnya, ada wadah yang, ada wadah yang berisi air, yang kurang dari dua kolah. Ya, yang kurang dari dua kolah. Akan tetapi, disitu sudah tercampur dengan najis, sehingga menjadi air mutanajis. Kayak gitu. Baik itu berubah, mau ataupun tidak. Misalnya itu satunya. Ya, nanti contohnya ada dua. Woyaku nabedadalika kulatain ifa'aksaro. Nah, setelah itu, di, apa namanya, dikasih air. Ya, dituangkan air. Disini airnya adalah air mutlak. Ditambah tadinya yang kurang dari dua kolah, ditambah air, air mutlak, sehingga jumlahnya dua kolah atau lebih. Ya, tidak harus air mutlaknya yang dua kolah, tidak harus. Ya, akan tetapi air mutanajis tadi bercampur dengan air mutlak sehingga menjadi dua kolah atau lebih. Maka, disitu ketika tidak bau rasa dan warna, misalnya nggak ada bau rasa dan warnanya tadi yang kena najis misalnya. Ya, kan air yang kurang dua kolah terkena najis, maka menjadi air mutanajis, walaupun tidak berubah bau rasa ataupun warnanya. Nah, ketika dikasih air sampai dua kolah, ya, sampai dua kolah atau lebih, maka disitu otomatis menjadi air suci dan mensucikan, menjadi air mutlak. Atau airnya berubah, ya. Yang kedua, contoh yang kedua, airnya berubah. Berubah dalam artian airnya tadinya kurang dari dua kolah misalnya. Kurang dari dua kolah terkena najis berubah warna, rasa ataupun bau, ya. Ataupun lebih dari dua kolah. Kurang dari dua kolah atau lebih dari dua kolah. Lebih dari dua kolah bercampur dengan najis, setelah itu berubah rasa, warna, ataupun bau, atau salah satunya, ya. Berubahnya karena najis. Kan itu sudah menjadi air mutanajis. Ditambah dengan air mutlak. Ya. Nah, ini ditambahnya itu, sampai kalau yang kurang dari dua kolah, harus sampai dua kolah atau lebih. Kalau yang sudah dua kolah atau lebih, ya ditambah lagi. Sampai, intinya gini, sampai bau, rasa, ataupun warna yang bersumber dari najis itu hilang. Ya. Baik itu, apa namanya, tadinya itu kurang dari dua kolah ataupun lebih dari dua kolah. Kalau misalnya gini. Gini, ada air mutanajis, kurang dari dua kolah. Sudah berubah baunya menjadi bau najis. Ya, bau najis misalnya kecampur dengan bangkai tikus. Sudah, di situ sudah lama, diambil tikusnya menjadi baunya, rasanya sudah rasa najis. Setelah itu, air kurang dua kolah tadi dicampur dengan air mutlak, air yang suci-mensucikan. Sehingga sampai dua kolah. Atau lebih, bahkan lebih dari dua kolah. Akan tetapi, ternyata, bau dan rasanya masih, baunya masih bau najis. Atau rasanya masih berasa najis. Nah, ketika seperti itu, belum dianggap suci-mensucikan. Belok itu masih muta najis. Ingat ya, sampai dua kolah itu harus, maka bagaimana? Ditambah lagi air mutlaknya. Ditambah lagi air mutlaknya. Sampai bau, rasa, ataupun warnanya yang bersumber dari najis hilang semua. Ya, paham ya maksudnya? Oke. Dan proses ini dinamakan, itu namanya mukasaroh. Ya, dinamakan mukasaroh. Walai yaduhuru bi'idha fati najasin alaihi kabahulin. Akan tetapi, kalau menambahnya, ya, ini, apa namanya, menuangkannya, menuangkan ke dalam air muta najis. Itu dituangkan dengan air najis. Ya, air najis. Seperti contoh, air seni, ya, atau air kencing. Intinya, air memang benar-benar najis. Air najis. Bukan air mutlak. Ya, intinya bukan air mutlak. Walaupun ditambah sampai dua kolah ataupun lebih atau sampai banyak sekali, ya, sampai ternyata baunya, rasanya itu pun ternyata berubah. Apa namanya, baunya menjadi bau. intinya, bau najisnya berubah. Karena ini, disini, apa namanya, air kencingnya, air kencing sudah, sudah di, istilahnya sudah diambil sari-sarinya yang menyebabkan bau kencing, warna kencing, sudah dihilangkan. Sama seperti air. Yang ditambahkan air najis tersebut, walaupun rasanya tetap sama seperti air, baunya sudah seperti air, air mutlak, maksudnya, maka disitu tetap tidak bisa dianggap suci-mensucikan air tersebut, tetap dianggap air mutlak, mutlak, saya kira ini paham untuk pelaksanaan apa namanya, penjabaran ini, kalau yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar, ya. Sekali lagi, babnya sekarang masih jer seperti ini, huruf jer, ketemu dengan isim, maka isim ini baca jer, tanda jer ini apa? Yaitu tanda jernya kasroh, ya, kasroh dikisim di tanwen karena nggak ada al, kaf termasuk huruf, huruf jer, kaf selamanya kaf karena mapni, kayak gitu ya, dan yang kedua, yaitu tentang idofah, lah ini idofah, maksudnya bukan idofah, lahat idofah, idofah itu maksudnya gebungan dua isim atau lebih, disini gebungan dua isim, nakiroh bertemu makrifat, digebungkan menjadi satu, disini mudaf, disini mudaf ilah, mudaf ilah selamanya jer, mudaf tanpa al, tanpa tanwen, tanpa non, kayak gini ya, cukup sekian, kurang lebihnya, saya mohon maaf, wabillahi tabequharitayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,